Intro Virus COVID-19 yang meloloh hantakan beberapa negara dan menjadi pandemi di Indonesia membuat negara ini harus melakukan aksi sebagai penting pencegahan virus. Tak terkecuali Desa Sambiroto, Kecamatan Barun, Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur seperti yang disampaikan Ahmad Sarif, Kepala Desa Sambiroto. Kita juga melakukan kegiatan penyemprotan di fasilitas umum dengan menggunakan disinfektan yang diperakarsa jadi dampingi oleh dari Dinas Kesehatan melalui bidan desa yang ada di Sambiroto. Ini sebuah kegiatan yang mana mengantisipasi penyebaran virus corona yang saat ini menjadi momo. Tetapi kami yakin dengan kekuatan kebersamaan bersama masyarakat, insya Allah badai pasti berlalu. Selanjutnya, himban kami kepada pemerintah daerah untuk tetap memberikan satu perhatian dalam proses penanganan ini. Kiranya pemerintah daerah harus lebih ketat memberikan satu pengawasan kepada warga untuk larangan pergi jauh dan mobilisasi kemana-mana. Karena ini bagian dari penyebaran yang sangat serius untuk di wilayah Kabupaten Nganjuk. Masyarakat menyambut baik apa yang dilakukan pemerintah desa Sambiroto bersama Forkopim Des. Alhamdulillah, terima kasih pada pemerintahan. Semoga aman dan selamat, kesehatan, dijaga dengan Allah, dengan sesama pemerintah. Terus ini Bapak membuat apa ini, gentong di depan rumah ini? Untuk wuju dan susuji. Sejak pagi, seluruh jajaran pemerintah desa, Bapingam Tipnas, Bapinsa, Bidan Desa, dan tokoh masyarakat berkeliling dengan mengendarai dua kendaraan pick-up untuk melakukan sosialisasi kepada masyarakat serta membagikan selebaran. Saya berterima kasih kepada perangkat desa yang sudah menyemprot dan saya berterima kasih kepada semuanya. Saya sudah memahami apa yang diberitahukan kepada perangkat desa ini tadi. Saya mengucapkan, dan terima kasih atas petugas Bapak Semprot untuk menanggulangi virus Corona dan memberikan pemahaman kepada masyarakat lingkungan setempat. Pemerintah desa menyampaikan hundur secara langsung dari pemerintah pusat dalam rangka untuk mengantisipasi pengebaran virus Corona. Lepas ingin sampai di Bunda Wahab, dan kalian pemerintah membuat angka pulauan panggungan tak asli. Kudus itu telah menghadapi... Usai melakukan penyemprotan keliling, Korpim Des berkumpul dan berdiskusi. Saya harus bagaimana? Misalnya begini, anak saya kerja di Kerapang. Kepatnya di Sengarjo. Dia saat ini ribu, karena diribukan oleh buah-buah. Dia bekerja di tempat pembuatan mas belian. Kita akan termasuk dalam karantina juga. Itu nanti seandainya memang menunggu, sambil menunggu informasi dari pihak perusahaan, dia kapan kembali. Kalau misalnya, untuk saat ini Surabaya sepertinya sudah tidak boleh keluar masuk, sudah ditutup sepertinya. Sambil menunggu informasi selanjutnya, bagaimana informasi yang dari pihak perusahaan. Kalaupun toh, nanti misalnya harus kembali ke sana, setelah disampai di sana, biar tetap saja di sana dahulu, jangan bolak-balik pulang, sampai kondisi benar-benar dinyatakan aman. Dari Mbaron, Syiti Nurholifah melaporkan. Terima kasih telah menonton!